Hey guys, welcome back to Awitalia channel, aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing 10 tips dalam membangun dapur kesan yang kalian Nah, kalau misalnya kalian baru pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe dan turn on notificationnya Supaya aku makin semangat untuk ngasih konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua, oke? Nah, jadi setelah aku menggunakan dapur baru aku ini selama kurang lebih setahun Aku merasa ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat pertama kali kita membangun dapur ya Supaya nggak salah dan nggak nyesel gitu waktu dapurnya udah selesai Tanpa panjang lebar lagi, aku langsung bahas poinnya satu persatu ya Mulai dari yang paling pertama itu adalah perhatikan ukuran dan bentuk dapur Jadi paling pertama waktu kita mau bangun dapur itu, kita harus tahu dulu Aku mau bangun dapur ukuran berapa kali berapa meter nih Nah, nanti kalau kalian udah tahu tuh mau bangun ukuran yang berapa kali berapa Kalian tuh gampang nanti mau hitung kosnya, hitung biayanya Mau beli keramik berapa meter itu udah tahu kisarannya Dan setelah kalian tahu ukuran dapurnya, terus kalian harus tahu bentuk dapurnya itu mau seperti apa Apakah mau berbentuk letter L seperti dapur aku ya huruf L Atau letter U, huruf U Atau mau yang panjang aja lurus gitu Atau misalnya mau tambah kitchen islandnya juga Nah, itu dari awal kalian udah di set sebelum kalian membangun dapur kalian Biar nanti gambarannya jauh lebih jelas Yang kedua adalah pilihlah tukang bangunan dan juga interior desainer yang mudah diajak komunikasi Jadi pada saat membangun dapur ini, biasanya kan kita banyak maunya tuh Mau yang kayak begini, mau yang kayak begitu ya Nah, makanya untuk orang-orang yang bakal bekerja sama membangun dapur kesayangan kita Itu carilah orang yang gampang kita ajak ngobrol, ajak komunikasi Karena kalau dari awal dia udah gak welcome ya untuk diajak ngobrol gitu Itu nanti kedepannya pasti bakal susah pada saat kita ngebangun dapurnya Nanti susah ditelepon atau susah dihubungi itu pasti nanti stress banget Dan pada saat aku ngebangun dapur aku ini Aku tuh kayak ada dua tim lah Yang pertama, tim tukang bangunan yang membongkar dapur lama Terus membuat kerangka dapur baru Dan yang kedua adalah tim desain interior atau orang kitchen setnya ya Untuk membangun kitchen set yang aku mau Nah, dua-duanya itu sama-sama enak diajak komunikasi Makanya in the end hasilnya itu sangat sesuai dengan ekspektasi aku Makanya ini penting banget Yang ketiga adalah tentukan warna dan juga tema dapur sejak awal Jadi kalau dari awal kita udah tahu kita mau dapur kita tuh berwarna apa nantinya Itu pada saat kita membeli keramik atau peralatan dapur lainnya Itu udah gampang kita matchingkan gitu dengan ekspektasi kita ya Jadi kalau dari awal kayak aku udah pengennya yang putih abu-abu Makanya aku waktu beli keramik cari yang putih berkilau gitu Supaya matching dengan ekspektasi aku Yang keempat adalah dinding dapur Ini penting banget Karena menurut aku kalau misalnya kita membangun dapur ya Terus kita mau pasangkan kitchen set gitu ya Itu paling penting juga kita harus membuat dinding dapur itu supaya gak mudah lembab Nah, caranya itu kalau aku adalah Aku tempeling keramik dari paling bawah sampai paling atas gitu Supaya kalau nanti kitchen setnya dipasang Itu mencegah dindingnya tuh lembab ataupun kepanasan dan bisa merusak kitchen setnya gitu loh Yang kelima adalah material kitchen set Nah, kalau material kitchen set ini biasanya itu ada tiga ya pilihannya Yang pertama itu elemen kayu atau yang kedua PVC Dan yang ketiga itu stainless steel Dari pengalaman aku dan mamaku juga di rumahnya Kalau misalnya kita mau pasang kitchen set ya Sebaiknya hindari yang elemen kayu Nah, kalau mama aku itu kan kitchen setnya tuh atas bawah kayu semua Terus pada saat sinknya tempat cuci piringnya itu bocor Itu kayunya yang di bagian sinknya itu sampai kayak rusak gitu Dan jadi bau-bau lembab gitu Makanya sekarang udah dikasih semen gitu loh dimodifikasi Dan itu kekurangan yang mungkin kalian harus notice ya Pada saat sinknya bocor dan lemari kitchen set kita itu menggunakan kayu Dan kalau aku pengalamannya dengan elemen kayu yang sekarang ini Kemarin tuh sempet ada sedikit rayap ya Jadi kayak ada satu titik rayap Kemudian aku langsung hubungin orang kitchen set yang bikin ini Terus dia langsung ngedatengin ahli anti rayapnya dan disemprot Nah, inilah hal yang harus kalian perhatikan pada saat memilih material kitchen set Kalau pakai kayu itu yang pertama bisa agak bau lembab Terus yang kedua juga anti rayapnya ini loh Yang agak sulit kita garansi gitu ya Nah, kemudian yang material kedua itu adalah PVC ya Jadi PVC ini plastik Dan saat ini cukup banyak digemari orang Kelebihannya kalau pakai PVC itu udah pasti anti rayap ya Anti karat karena dia lembaran plastik gitu Dan juga mudah untuk dirawat Cuma memang kalau dari segi price mungkin agak sedikit mahal Dibandingkan yang elemen kayu Karena kalau yang material kayu ini Banyak banget grade-grade-nya ya Bisa dari kayu solid sampai kayu yang lebih murah lagi Itu banyak banget variasinya Terus material lainnya buat kitchen set itu biasanya dari stainless steel Cuma kalau misalnya di rumah Jarang sih orang pakai yang stainless steel ya Biasanya itu untuk yang restoran-restoran gitu Nah, stainless steel itu kan karena lebih ke fungsinya ya Jadi estetikanya ya memang lebih kurang lah dibandingkan kayu dan juga PVC Tapi secara fungsi dia memang cukup banyak kelebihan Tapi kalau buat kalian semua yang mau bangun dapur buat di rumah Aku saranin mungkin kalian bisa tanya-tanya tuh ke desain interior pilihan kalian Mengenai elemen kayu dan juga elemen PVC ini Mana yang lebih recommended Dan bisa disesuaikan dengan budgetnya kalian Yang keenam adalah memanfaatkan semua ruangan Jadi waktu aku bangun kitchen set ini Aku udah planning bangunnya Lemarinya itu pasti dari bawah Terus 80 cm ke atas Kemudian ada area kompor dan exhaust Terus lemari atasnya ini aku bangun full sampai ke langit-langit ya Supaya yang pertama itu nggak gitu kotor di bagian atas lemari kitchen setnya Dan juga bisa menyimpan banyak barang Dan karena aku juga menggunakan kitchen island ya Jadi meja island gitu Itu juga aku gunakan untuk menyimpan makanan gitu Dan barang-barang yang pengen aku simpan di bawah meja islandnya itu Jadi kalau bisa kalian manfaatkan ruangannya itu semaksimal mungkin Nanti bisa menyimpan banyak banget barang-barang di dapur Yang ketujuh adalah cahaya dapur Jadi waktu aku ngebangun dapur ini Aku udah perhatikan nih Nanti cahayanya itu datang dari mana aja Nah kalau di rumah aku Di siang hari itu ada cahaya matahari yang masuk ke dapur Jadi kalau nggak ada lampu pun tetap terang ya Nah kalau misalnya malam hari Itu pastinya aku menggunakan lampu yang ada di rumah Terus juga cahayanya Aku sengaja minta dari awal ke orang kitchen set Untuk tambahin di area dapur kitchen set Jadi kalau misalnya ini dipencet Ada lampu gitu di belakang Kalau malam mau cuci piring Mau masak itu nggak gelap Tambah lampu di kitchen set ini akan sangat membantu Makanya kalau kalian belum bangun dapur Ini jangan lupa diperhatikan dan ditambahkan di kitchen set kalian Oke pasti sangat bermanfaat aku jamin Berikutnya adalah pilihlah kompor dan juga X house yang bagus dan berkualitas ya Kenapa ini aku sebutkan juga di 10 tips ini Karena kompor dan X house yang kita beli Nanti kan pasti dipasangkan ke kitchen setnya ya Dan kita kan belinya sesuai dengan ukuran yang udah kita rencanakan sejak awal Makanya ini nggak akan mudah gitu untuk kita ganti kalau kita nggak suka gitu Beda kalau misalnya kita beli sofa nggak suka ya udah tinggal ganti Nah sedangkan kompor dan juga X house ini itu tuh udah pas-pasan banget ukurannya Udah dipaku lah ada yang disemen Makanya pilihlah yang bagus yang berkualitas yang aman Supaya kalian bisa pakainya long term gitu dan nggak nyesel waktu beli Oke yang kesembilan adalah pastikan area sink itu nggak bocor ya pada saat kita install Jadi kalau pengalaman mama aku ya pada saat sinknya itu bocor itu bener-bener ngerusak Kitchen setnya dan membuat lemari bawahnya itu jadi bau dan lembab Jadi pastikan bener-bener supaya saluran airnya itu nggak ada yang bocor Ataupun yang di pinggir-pinggir sinknya itu tuh memang tersil dengan sempurna Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah lubang angin di area lemari bawah kitchen set Nah awal-awal waktu aku bangun itu nggak ada lubang anginnya ya Terus banyak yang nyaranin di bagian gasnya itu sebaiknya dikasih lubang angin Supaya pada saat kita masak, pada saat terjadi kebocoran gas itu kita bisa notice dengan sangat cepat Karena bawahnya itu bisa keluar tercium Nah makanya di pertengahan tahun itu aku kemarin sempat minta orang kitchen setnya untuk tambahin lubang angin Dan menurut aku kalau kalian mau tambahin lubang angin bagusnya boleh di area gas dan juga di area sink Supaya yang pertama kalau area gas supaya tercium ya kalau ada kebocoran gas Yang kedua kalau area sink itu biar nggak terlalu lembab daerah untuk saluran airnya So ini dia tips aku buat kalian semua yang lagi mau bangun dapur kesayangan kalian Dan aku yakin kalau misalnya kalian ngikutin tips-tips aku ini akan sangat bermanfaat untuk membangun dapur yang kece banget buat rumah kalian Oke Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar tips membangun dapur langsung aja tulis di kolom komentar Dan sebenarnya aku udah sharing banyak banget mengenai dapur aku ini ya Kitchen tournya udah kemudian biaya membawa dapurnya itu berapa udah aku share detail Terus juga perlengkapan dapur yang aku gunakan sehari-hari juga aku banyak banget share di Youtube channel Awita Live ini So kalau misalnya kalian suka sama videonya jangan lupa di like, di share ke lebih banyak orang Dan aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau subscribe Youtube channel Awita Live supaya aku makin semangat buat ngasih konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua Oke Thank you for watching and I'll see you next time Bye bye